27 Juni 2022, kabar hilangnya Marsyanda di Los Angeles pertama diketahui lewat Instagram story sahabatnya Sheila Salsabila. Menurut Sheila, sejak tiba di LA Marsyanda telah hilang sebanyak 3 kali. Marsyanda sulit dihubungi hingga ditemukan tanpa mengenakan sepatu dan tampak bingung. Marsyanda kembali hilang dan baru ditemukan Minggu 26 Juni pagi dengan kondisi duduk di aspal. Pada Senin 27 Juni, saat hilang untuk ketiga kalinya hingga ditemukan, Marsyanda disebut dalam kondisi manic episode. Memang pihak keluarga menyebut Marsyanda dalam kondisi baik-baik saja, tapi warganya terlanjur penasaran. Apa sih manic episode itu? Manic episode merupakan suatu gejala yang biasa dirasakan oleh penderita bipolar tipe 1. Bipolar dapat membuat seseorang mengalami perubahan mood yang ekstrem. Penderita bisa merasakan emosinya di fase atas atau fase mania atau manic, dan tiba-tiba di fase bawah atau depresi. Pada fase mania, seseorang akan memiliki energi, aktivitas, mood, dan perilaku yang berlebihan. Manic episode terjadi saat penderita bipolar mengalami serangkaian gejala di fase mania. Saat manic episode, sikap seseorang berubah hingga bisa dirasakan oleh sekitarnya. Seperti merasa tak terkalahkan dan melakukan perubahan ekstrem. Kurang tidur, sembari merealisasikan banyak hal dari pikirannya. Kejala lain seperti berbicara cepat dan kencang. Ataupun berdilusi hingga memiliki kepercayaan dan persepsi yang salah. Fase manic episode ini dapat berlangsung selama berminggu-minggu, bahkan beberapa bulan. Marsyanda sendiri telah didiagnosis memiliki gangguan bipolar sejak 2009 lalu. Sampai jumpa di video selanjutnya.